Tadi ada insiden seorang perempuan yang hendak menaiki mikrolet. Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Terima kasih telah menonton. Nama budaya, salam kebajikan, rayu, 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 Triaulandari, Tribun Jatim dan Paca Surya. Kali ini kita ada di kawasan Jalan Sidotopolor, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir. Jadi video yang kami tayangkan ini adalah video rekaman CCTV yang terjadi di lokasi Jalan Sidotopolor. Sidotopolor nomor tepat depan bangunan nomor 98, Pegirian, Kota Surabaya. Tadi ada insiden seorang perempuan yang hendak menaiki mikrolet. Mendadak menjadi korban penjamretan oleh seorang pelaku jambret yang mengendarai motor cerismetik. Dan ini pelakunya naik kendaraan PCEK ya. Cerismetik PCEK, Honda PCEK. Video singkat ini sempat beredar di media sosial, di akun Instagram. Para relawan sosial jalanan. Kita ada di lokasi Jalan Sidotopolor, jadi view-nya seperti ini. Kita ada di sini. Kita masih belum tahu apakah plat nomornya itu bisa teridentifikasi. Jadi lokasinya ada di sini. Untuk kamera CCTV-nya ada di sini, kamera CCTV-nya. Dari depan bangunan kantor KBIH yang ada di kawasan Jalan Sidotopolor. Kita akan ngobrol dengan salah seorang kerabat dari korban yang bernama Mas Haiful Bari. Assalamualaikum. Selamat menikmati. Selamat menikmati.